Cerita Prabowo soal pemimpin dunia bingung dengan keakraban Jokowi dengan dirinya meski sempat jadi rival. Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto menceritakan saat ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju oleh Jokowi meski dikalahkan saat Pilpres 2019. Hal tersebut diungkapnya saat menjadi bintang tamu di podcast Putra Bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang disiarkan di kanal YouTube, Kaisang Pangarep by GK Hebat pada Jumat, 15 September 2023. Kelebihan kepemimpinan Pak Jokowi Dodo adalah ingin mempersatukan. Saya akan dikalahkan saat Pilpres 2019 oleh beliau. Tapi kalau orang lain mungkin sudah aja, dihabisin sekalian. Tapi beliau enggak, beliau ajak bergabung. Pak Jokowi cinta rakyat, cinta merah putih. Saya cinta rakyat cinta merah putih. Kenapa enggak bersatu? Bersatu, kata Prabowo. Lalu, Prabowo mengatakan para pemimpin dunia bingung terkait keakraban Jokowi dan dirinya meski sempat menjadi rival dalam Pilpres 2019. Ketua Umum Gerindra itu pun mengungkapkan keakraban dirinya dengan Jokowi adalah wujud budaya Indonesia. Dan ini yang luar biasa, saya ke luar negeri, semua pemimpin di luar negeri bingung. Kenapa kamu bisa satu dengan rivalmu? Saya bilang ini Indonesia, kita bersaing tetapi sama-sama cinta. Gak ada urusan siapa nomor satu, nomor dua. Kita bersatu bersama-sama berbuat untuk rakyat, tuturnya. Dilansir dari kompas.com, sebelumnya Prabowo sempat memuji Jokowi adalah sosok yang selalu pro terhadap rakyat. Saya bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Saya di dalam, pemerintah, dulu di luar. Dulu rival, sekarang anak buah, ujar Prabowo.